Axio dan LS Cable Korea menjadi partner untuk kelas program bagi sekolah binaannya. Kedua perusahaan ini memiliki agenda rutin dalam mengendalakan produk terbaru dan instalasi perkabelan. Training of Trainer struktur cabling yang digelar selama 3 hari, 4-6 April 2023. SMK Insan Kreatif Jibinong menjadi tuan rumah kegiatan ini. Sebelah sekolah yang diwakili pendidik dari kelas program sejauh dengan serius mengikuti penjelasan arah sumber hingga praktek. Training of Trainer struktur cabling masih kurang di Indonesia, terutama di dunia pendidikan setingkat SMK. Nantinya saat lulus, anak SMK tidak hanya mengetahui akan kabel saja, melainkan mengetahui standar prosedur dan kebutuhan di industri. Sedangkan LS Cable Korea mengenalkan dan memfokuskan kabel jaringan sesuai dengan perusahaan yang bergerak di kabel jaringan dan aksesoris lainnya seperti konektor. Selanjutnya, LS Cable mendukung akan dunia pendidikan, serta mengenalkan terhadap guru maupun siswa akan kabel jaringan yang berupa kabel tembaga, buffer, dan fiber optik yang berupa barang maupun kegunaannya. Jadi, untuk pelatihan ini, Pak, kita dengan LS itu rutin satu tahun sekali, Pak. Sedangkan kalau dari aksi of class program sendiri, pelatihannya memang tidak cuma LS saja. Kita hampir tiap bulan itu selalu ada pelatihan, kita juga memang ganti-ganti sekolah ya, Pak, ya, kebetulan rumahnya. Kebetulan untuk yang LS tahun ini, ini diselenggarakan di SMK Cable. Ada berapa sih, Pak, untuk peserta istrinya? Peserta dari guru pemimpin atau gimana, Pak? Untuk peserta, ini kebanyakan guru produktif, Pak. Tapi kita tidak membatasi hanya di guru produktif saja. Jadi nanti itu dari sekolahnya masing-masing yang mengirimkan. Pesertanya berapa, Pak? Untuk yang terpilih ikut offline saat ini, sebenarnya ada 22, Pak. Tapi kebetulan yang dua orang bentrok dengan training yang lain, jadi sekarang yang ada di ada 20. Pak, apa sih yang dicapai nanti setelah training ini untuk para pemimpin itu sendiri, Pak? Ya, jadi harapannya kami, Pak, ini untuk pengkabelan trastruktur di Indonesia, itu memang masih agak kurang, ya, Pak, ya. Terutama untuk lulusan anak-anak SMK. Jadi harapan kami dengan adanya pelatihan pengkabelan trastruktur ini, anak-anak SMK itu ketika lulus, nggak cuma tahu cara asal krimping kabel, tapi tahu standar-standar, prosedur, dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di industri. Jadi kami distributor khusus kabel jaringan. Jadi baik itu kabel UTP atau biasa orang seperti itu kabel LAN, maupun kabel fiberotik. Namun, res kabel sendiri tidak hanya berkecimpung di bidang kabel saja. Namun, aksesorisnya seperti kolektor, rack, atau rack yang biasa dibilang, atau fiber distribution frame, atau kabel manajemen. Lanjut untuk rack guys sendiri, ada yang wall mount atau di dinding, maupun khusus untuk belakang center, atau close rack yang bentuknya sebesar lemari pakaian. Selanjutnya, kalau untuk res kabel sendiri, ada bidang lain yang kebetulan baru mulai adalah di kabel elektrik atau kabel listrik, bersama dengan artagraha di pabrik kami yang ada di Karawak. Sementara itu, salah satu peserta mengatakan mengikuti training of trainer struktur cabling sangat bermanfaat untuk selamanya. Pasalnya, untuk menerapkan pembelajaran di sekolah sangat perlu diketahui. Penyampaian dari alas kabel dan aksio menambah wawasan bagi guru, terutama guru kelas program. Jadi, apa yang kita pelajari, karena di sisi TOT yang kita pelajari bukan hanya di tiga hari ini, tapi selanjutnya ada online-nya juga, ada online-nya juga, di sini kita harus menerjakan LMS selanjutnya sampai tiga minggu, dan kita disitu, kita dapatkan luar biasa sekali materinya secara online, dan juga kita diberikan waktu zoom, selanjutnya tiga kali zoom, dan sampai kita offline pada tanggal 4 sampai tanggal 6 ini. Jadi, insya Allah, besok, kita masih dari yang terakhir, yang ketiga, yang mana di sini adalah untuk menentukan kita lulusnya juga, ada sertifikasinya juga, kata DNLS, yang disituasi oleh aksio juga akademik. Ya, Alhamdulillah, kita dapat materi yang sangat luar biasa sekali. Materi yang sangat banyak sekali yang diberikan oleh Pia LS, dan juga aksio akademik. Jadi, materinya untuk penujang pembelajaran di sekolah juga sangat masuk, karena di dalam LS sendiri, kita belajar dengan fiber optik, kita belajar tentang kabel tembaga, UTP, yang bermacam-macam UTP juga, kita belajar itu. Dan Alhamdulillah, di sini sangat bermanfaat, saat nanti kita mengajar di sekolah, dan kembali ke sekolah. Training of Trainer struktur cabling setiap tahun rutin dikelar tidak hanya akan berbagai program yang dimiliki oleh Aksio dan LS Cable. Tentunya, peran serta kedua perusahaan ini untuk memajukan dunia pendidikan seperti di SMK ini. Dari Cibinong, Kabupaten Bugor, Iman Abdurrahman melaporkan. Bersambung, Kabupaten Bugor, Iman Abdurrahman melaporkan. Terima kasih.